Tapi sekarang jadinya kayak begini, kalau mau pamer terus ditambahin Masya Allah tabarakallah tas saya harganya 500 juta. Kebanyakan sering kan gitu ya. Jadi sekarang tuh supaya kesannya, apa namanya, bersyukur pada anugerah Allah setiap pamernya tuh selalu pakai kata-kata itu. Masya Allah tabarakallah tas saya harga 500 juta. Dijawab begini, karena Masya Allah tabarakallah tas saya harga 500 juta. Inna mal amalu bin niyah, setiap ucapan pekerjaan itu sesuai niat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali shihab-shihab bisa hadir lagi. Kali ini spesial kolaborasi narasi dengan Intiland. Kita sedang ngabuburit shihab-shihab, saya Nana dan Abikureh sedang ngabuburit bersama teman-teman di gedung Intiland, gedungnya narasi juga Abiku. Dan senang sekali kita akan bisa ngobrol-ngobrol tentang hari ini, Abik, kita mau bicara judulnya Harta, Tahta, dan Kuasa. Harta, Tahta, dan Wanita. Boleh juga, Bi. Kayak karaoke harus agak deket, Bi. Boleh juga sih kita bicara itu. Dan pria juga, jangan cuma wanita. Harta, Tahta, dan Kuasa. Dan yang penting bagaimana cara kita menikmatinya. Itu, Bi, topik kita hari ini. Tapi yang pertama dulu, Bi, sebelum kita masuk ke kuasa wanita dan yang lain-lain tadi. Harta. Ini kita kerja, Nana gak mau mengatasnamakan yang lain. Nana kerja, Nana mau cari harta, Abiku. Betul kan? Kita kerja mencari uang untuk jadi kaya. Itu boleh kan, Bi? Boleh sekali. Bahkan, kalau kita membuka Al-Quran itu, kita disuruh bekerja dan menafkahkan sebahagian dari hasil kerja kita, sebahagian lainnya supaya ditabung. Jadi Anda harus bekerja sehingga mendapatkan penghasilan melebihi kebutuhan Anda, sisanya itu ditabung. Al-Quran bicara seperti itu? Wa mimma razaknahum yung fikun. Itu di awal Al-Quran. Dan sebahagian dari apa yang kami anugerahkan kepada mereka, sebahagian itu mereka nafkahkan, mereka keluarkan. Sebahagian lainnya di mana? Di apa yang sebahagian lainnya? Dibelanjakan. Tidak, itu dibelanjakan. Nafakah itu artinya membelanjakan. Dan sebahagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka belanjakan sebagian. Sebagian lainnya di apa? Itu ditabung tadi ya, Bu. Ditabung. Anda mau fokus yang belanjakan itu, Bi. Ya, oke. Nanti kita fokus tabung. Tapi kalau belanjakan itu berarti ya, harta kita peroleh untuk kemudian kita belikan kesenangan, belikan kesukaan. Itu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dan tujuannya untuk mencari, supaya kita kaya. Itu boleh kan, Bi? Cari uang untuk kaya? Saya takut disalahpahami kalau saya berkata kaya. Jadi saya ingin garis bawahi, kaya itu bukan karena banyak harta. Sekian banyak milioner yang miskin. Selalu masih mau tambah, masih mau tambah. Kaya itu kaya hati. Kaya itu diibaratkan dengan lingkaran bulat. Kecil pun kalau bulat, 360 derajat. Besar tapi tidak bulat, tidak 360 derajat. Bulatnya itu kepuasan hati dengan apa yang Anda telah usahakan secara halal dan maksimal usaha itu. Itu kaya. Jadi kaya hati. Iya kan? Kebutuhan itu identik dengan kemiskinan. Semakin banyak kebutuhan Anda, semakin miskin Anda. Semakin banyak kebutuhan, semakin miskin? Semakin miskin. Kalau Anda tidak butuh. Kalau Anda tidak butuh, itulah yang dinamai kaya dalam bahasa agama. Iya kan? Ketika kita tidak lagi merasa menginginkan apapun, itu kaya. Kita merasa bahwa apa yang telah kita peroleh itu telah mencukupi kebutuhan kita. Karena tidak ada puasnya manusia. Anda kira itu jutawan. Elon Musk. Apapun. Kalau dia tidak puas, dia menderita. Anda saja kalau tidak puas, saya ambil satu contoh. Yang mana lebih baik orang makan yang butuh sambal dengan yang tidak butuh sambal? Siapa yang lebih bahagia? Yang tidak butuh. Yang tidak butuh. Karena kalau dia makan tidak ada sambal, coba lihat perokok. Bagaimana perokok? Tidak ada rokok, pagi-pagi dia bingung. Kalau saya tidak peduli, karena saya tidak. Jadi semakin banyak kebutuhan Anda, semakin miskin Anda. Semakin sedikit kebutuhan Anda, semakin kaya Anda. Jadi kalau tadi ditanya, kita bekerja untuk jadi kaya. Oke, tetapi definisikan kaya. Apa yang dimaksud dengan kaya? Saya kira itu ya. Dan kalau kita bicara harta, harta itu jadi apa? Kalau tadi definisi kayanya kan abis kasih contoh, tidak lagi punya kebutuhannya minimal. Jadi kalau kita bicara harta, jadi itu harta apa? Harta itu adalah sesuatu yang bermanfaat atau dapat dimanfaatkan. Kalau dalam agama ditambah dan sesuai dengan ketentuan Tuhan. Kalau Anda tidak dapat manfaatkan, itu bukan harta. Harta yang Anda bisa manfaatkan. Kita lihat sekarang, ada orang punya deposito sekian banyak. Dia tidak bisa manfaatkan. Itu harta buat dia atau tidak? Harta Anda itu hanya tiga. Apa yang Anda makan dan habiskan? Kalau tidak habis, bukan milik Anda. Milik kucing. Ya. Apa yang Anda pakai sampai lapu. Kalau tidak lapu, Anda milik orang lain. Dan apa yang Anda sedekahkan, berikan kepada orang lain, itu Anda punya. Itu nanti Anda dapat ketika di hari kemudian. Itu harta Anda. Kalau tidak. Itu ada yang berkata, istri yang dibelikan oleh suaminya emas, berlian dan sebagainya. Kalau istrinya meninggal, itu berliannya untuk orang lain. Apa yang Anda tinggal bukan harta Anda. Itu harta. Tapi yang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, walaupun banyak. Tapi tidak bermanfaat, tidak dinamai harta. Ya kan? Nanda ingat, Abi pernah bilang, Urayan tentang harta di Al-Quran ini sangat banyak sesungguhnya. Harta itu sebanyak atau sebanding dengan urayan tentang kenabian. Harta itu oleh Al-Quran dinamai khair. Khair itu kebajikan. Jangan sia-siakan harta Anda. Karena itu, walaupun pada masa turunnya Al-Quran itu belum banyak orang yang pandai tulis baca, tapi Al-Quran sudah perintahkan, hutang pihutang catat walau sedikit. Jangan bosan mencatatnya walau sedikit. Kenapa? Kalau Anda tidak catat, bisa lupa. Kalau Anda tidak catat, bisa cekcok. Ya, catat. Jadi harus dipelihara artinya? Harus dipelihara. Jangan sampai harta Anda, Anda tidak pelihara. Gunakan dia sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Anda mau gunakan ini, tisu, untuk menulis. Boleh enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Jadi peruntukannya harus sesuai oleh? Harus sesuai dengan tujuan dia dibuat, tujuan dia dibeli. Anda mau jadikan tempat kursi ini, meja makan. Itu bukan untuk meja makan, ini untuk duduk. Itu harta begitu. Sehingga dia bermanfaat. Nanda ingat, Abie juga pernah bilang harta itu sesungguhnya ujian. Harta itu banyak-banyak fungsinya. Yang pertama, mempunyai fungsi sosial. Anda punya harta. Bantu dong orang. Dia punya fungsi sosial. Harta itu ujian. Anda diuji melalui harta. Harta itu dinyatakan sebagai sendi utama kehidupan bermasyarakat. Karena itu jangan sia-siakan harta. Karena kalau Anda sia-siakan harta, bukan cuma Anda yang rugi. Masyarakat bisa rugi. Itu tuntunan agama seperti itu. Sendi. Ujian. Jangan pernah berkata, kalau kita berbicara tentang harta, jangan pernah menduga bahwa harta yang Anda peroleh hanya karena kepandaian Anda semata. Ada keterlibatan orang lain. Siapa misalnya? Perlu aman gak supaya bekerja? Siapa yang jaga keamanan? Perlu ada, security. Ada keterlibatannya dong. Hasil Anda bahagi sebagian untuk dia. Anda membuat meja ini, bahannya dari mana nih? Anda yang buat? Atau Tuhan yang buat ini? Ada keterlibatan orang lain. Anda jual beli? Ada yang beli atau tidak? Kalau tidak ada yang beli, Anda gak untung. Ada keterlibatan orang lain. Jadi perlu harta itu harus mempunyai fungsi sosial. Dari sini kemudian ada pajak, ada zakat, ada ini. Karena ada keterlibatan. Keterlibatan Tuhan itu lebih dari 50%. Atas harta kita be? Atas harta kita. Iya kan? Ini semua aja. Kita diberi kesehatan, kita diberi ini semua. Jadi disini fungsi sosial harta. Itu dalam agama. Kan judulnya Bi, bagaimana Islam mengajarkan untuk menikmatinya. Jadi kalau harta boleh dinikmatin, boleh dibelikan kesukaan, boleh ditunjukkan juga. Itu boleh kan Bi? Kan menikmati harta perolehan. Ya walaupun bukan semua hasil kita, tapi juga karena bantuan Allah. Tapi tetap boleh dinikmati. Harus dinikmati. Harus dinikmati. Jangan pelit terhadap dirimu. Catat, jangan pelit terhadap diri. Catat sis. Itu Nabi berkata, Tuhan senang melihat anugerahnya ditonjolkan oleh hamba yang memperoleh nikmat Tuhan. Anda mampu naik mobil, jangan naik motor. Ya, tetapi yang wajar. Tidak usah pakai mercy ke kampung orang miskin. Tidak usah pakai berlian dengan melimpah kalau ke kantor. Tapi kalau pakai yang indah. Tuhan itu indah mencintai keindahan. Ya, makan yang enak. Tapi enak itu bisa bermacam-macam. Makan yang diperintahkan itu yang proporsional. Proporsional apa artinya? Yang sesuai dengan selera Anda sekaligus sesuai dengan kesehatan Anda. Tapi apa batasannya, Bi? Allah mencintai keindahan, Allah mewajibkan kita menikmati apa yang kita usahakan. Apa ukurannya ya, Bi? Karena kadang-kadang kita suka gak tahu batasan kita. Oke, ukuran kewajaran dalam suatu masyarakat. Wajar gak ini? Kita ambil contoh. Wajar gak WC dibuat dari mas? Enggak. Enggak wajar. Ada kan kewajaran. Anda hidup di mana? Jadi kewajaran itu ukuran. Karena itu ada yang dinamai hidup sederhana. Hidup sederhana itu bukan miskin loh. Hidup yang wajar. Kalau Anda sudah dapat hidup dengan wajar, Anda akan bahagia. Ada tuntunan dari Nabi mungkin, Bi? Yang bisa. Atau ada kisah Nabi bagaimana Nabi? Kita bisa berkata begini. Secara umum ya. Yang dinamai wajar nih. Yang dinamai wajar itu adalah kata Nabi, apabila Anda berada dalam situasi aman, telah mencukupi untuk makanan Anda dan Anda sehat, maka Anda telah hidup wajar. kalau Anda punya pembantu, Anda sudah jadi raja. Aman, damai. Ada yang dimakan, sehat, mau apa lagi? itu orang yang punya uang miliaran, kira-kira dia manfaatkan uangnya yang miliaran itu. Belum tentu dia lihat. Iya. Berapa banyak sih yang bisa dihabiskan? Berapa banyak dia bisa habiskan? Tergantung, Bi, kalau beli Hermes atau setengah M yang krokodal itu. Iya, tapi apa itu wajar? Apa itu dia nikmati? Pengalaman kita, HP. Wah ini sudah model baru. Ada keluar, ingin lagi ya? Biasanya gitu sih, Bi. Hah? Biasanya mau upgrade terus. Ah, mau upgrade. Mohon maaf. Tapi apa? Nana suka ngapai hati-hati, apa ya? Tapi katanya dinikmati harta, Bi. Ya boleh, kita tidak berkata, tidak dinikmati. Nikmati harta, tetapi yang wajar. Kita kan kandang kewajarannya ini. Ya memang ini ada, saya pun senang, HP baru. Kalau ada fitur-fitur baru, ada ini baru, saya gunakan. Tapi kalau Anda tidak gunakan, untuk apa? Iya kan? Abi suka gadget teman-teman. Jadi kalau yang lain gaftek, Abi paling jago gadget. Aplikasinya aja banyak banget disini. Nonton bola segala macem. Saya menulis, saya cari ide, dapat disini, nonton bola disini. Iya kan? Kita nikmati. Dan bermanfaat, sesuai ke bermanfaat. Dan bermanfaat. Dan Abi ga suka flexing pamer-pamer, Abi ga suka. Iya. Saya tidak buka itu yang setengah porno, yang ada disini. Tidak bermanfaat. Ada disini, ada kan? Masa masuk ke Abi? Nanti 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 bersihin. Tidak usah dibersihin. Tanpa dibersihin, saya sudah bersih. Jadi itu ya Abi, asal wajar. Asal wajar. Asal wajar. Jangan tidak wajar. Tapi terkadang kewajarannya pun itu disesuaikan dengan lingkungannya, Abi. Disesuaikan dengan lingkungan. Karena ada orang lingkungan, lingkungannya semuanya, dia merasa wajar, karena lingkungannya semuanya seperti bermewah-mewah. Jadi berarti itu juga pentingnya memilih lingkungan yang pas ya Abi? Iya. Memilih lingkungan, dan jadilah contoh kewajaran itu kepada yang lain. Iya kan? Oke. Itu harta, Abi. Sebelum nanti teman-teman bisa bertanya. Kalau sekarang kita bahas tahta. Tahta apa? Atau kuasa? Bagaimana Al-Quran menggambarkan tahta atau kuasa itu? Karena sekarang lagi banyak orang yang mau cari kuasa, Abi. Kuasa itu milik Tuhan. Dia yang mengandung gerahkan kuasa kepada siapa yang dikehendakinya. Itu satu. Tetapi, manusia ingin berkuasa. Saya ingin berkuasa. Ada yang berusaha memperoleh kekuasaan itu dengan berliku-liku tidak sesuai dengan hukum. Ada yang berusaha memperoleh kekuasaan itu dengan ambisi luar biasa. Dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Tuhan berkata, boleh jadi saya beri dia kekuasaan tetapi saya ulur dia. Nabi berkata, siapa yang memperoleh kekuasaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, Tuhan akan bantu dia. Siapa yang memperoleh kekuasaan dengan cara berliku-liku yang tidak benar, Tuhan akan ulur dia. Sehingga terbang tinggi, lalu dihempaskan. Itu sejarah menunjukkan seperti itu. Karena itu pesannya, jangan mendukung orang yang menggebu-gebu memilih kekuasaan. Dia tidak akan didukung Tuhan. Tapi ikuti. Tuhan menarik, Tuhan menganugerahkan kekuasaan terhadap siapa yang dikehendakinya dan dia mencabut. Kenapa dikatakan mencabut? Karena orangnya tidak mau melepaskan. Jadi Tuhan cabut. Bukan dia mengambil. Tuhan cabut dari siapa yang dia kehendaki. Itu kuasa. Abi sempat bilang soal analogi manusia, rakyat, tentara itu bagus. Boleh diceritakan ke teman-teman. Nana ingat Abi pernah cerita itu. Bagus, bagus. Dia keseingat saya. Jadi begini. Orang kalau mau, saya gambarkan dulu. Kalau Anda mau, apa tanda penguasa yang baik itu? Salah satu di antaranya. Sebelum jadi penguasa, dia sudah nampak di tengah masyarakatnya seakan-akan dia pemimpin. Sebelum jadi penguasa. Dia sudah ini, aktif. Tetapi begitu dia jadi penguasa, dia nampak di tengah masyarakatnya bagaikan orang kebanyakan. Ada begitu jadi kuasa, oh itu, tidak benar itu. Tidaklah seseorang itu akan sukses menjadi penguasa di tengah satu kelompok, betapapun kecilnya, sebelum dia mampu menguasai dirinya. Anda tidak mampu menguasai dirinya. Bagaimana mau menguasai orang lain? Anda menguasai orang lain dengan cara yang tidak benar. Menguasai orang, manusia ini ada rakyatnya. Setiap kita punya rakyat. Ada tentara kita. Akal kita, bersama hati kita, dua-duanya, itulah yang memerintah. pemerintah harus menguasai tentaranya. Jangan sampai tentara melanggar perintah. Tentara kita apa? Nafsu. Bisa enggak Anda kendalikan nafsu Anda? Kendalikan itu. Itu alat Anda untuk mencapai sesuatu. Kan tentara begitu. Alat negara. Rakyat kita itu panca indera kita. Tangan kita. Mata kita. Jangan sampai ini dirugikan. Dengan tampak. Kalau Anda mampu mengendalikan nafsu, sesuai dengan tuntunan, kewajaran, maka Anda adalah penguasa diri Anda. Kalau Anda sudah menjadi penguasa diri Anda, Anda berpotensi besar sukses menjadi penguasa dalam masyarakat kecil atau masyarakat besar. Itu kita penguasa diri kita seperti itu. Itu, itu, itu. Jadi rakyat kita, rakyat manusia panca indera. Iya. Tentara kita nafsu. Nafsu. Akal kita tadi apa? Yang raja itu, yang memimpin itu, akal bersama hati. Harus bersama. Kalau Anda hanya gunakan akal semata-mata, bisa, bisa, keliru. Anda hanya gunakan hati semata-mata, bisa keliru. Karena itu katanya, letakkan sedikit rasa di hati akal Anda, dan letakkan juga sedikit akal di hati Anda. Tidak semua dapat diselesaikan oleh akal. Akal tidak mampu menciptakan cinta. Tidak mampu menciptakan iman. Yang menciptakan itu hati. Iya kan? Tapi hati, harus dibarengi oleh akal. Supaya tidak, terlanjur. Anda mencintai seseorang, tunggu dulu. Gunakan akal. Iya kan? Tapi kalau gunakan akal, pasti ada aja salahnya, Bi. Pasti, pasti bisa salah. Karena itu, jadikan dia berbarengan. Jadikan dia berbarengan. Saya, sejak saya pakai tongkat, saya seringkali memberi contoh, tentang kehidupan kita itu sebenarnya, mestinya setiap orang di antara Anda pakai tongkat. Kenapa, Bi? Bagaimana? Tongkat itu, pegangannya halus. Iya. Ujungnya, kasar. Anda kalau mau berjalan, gunakan dua-duanya. Jangan gunakan ujung, ujung ini yang kasar, karena merusak tangan Anda. Tapi jangan juga gunakan, pegangannya untuk ini. Gunakan dua-duanya, sekali bus. gunakan akal, kalau mau bercinta seperti itu. Gunakan akal. Ada orang, bercinta mau kawin, saya gak bisa hidup tanpa dia. Bohong, gak bisa hidup. Kalau yang bucin sih, ngerasanya gitu, kalau yang bucin gak bisa hidup memang. Buktinya, dia meninggal, dia pergi. Kawin lagi. Kawin lagi kalau laki-laki. Perempuan pun boleh jadi begitu. Iya kan? Gunakan dua-duanya. Fikirkan masa depan. Oke. Itu, jadi cinta harus berbarengan. Hati harus berbarengan dengan akal. Kita manusia begitu. Ada tempatnya kita gunakan akal, ada tempatnya kita gunakan hati, ada tempatnya kita menggabung, keduanya hati dan akal. Oke. Itu analoginya. Oke. Silahkan teman-teman, kalau ada yang mau bertanya ke Abi, tentang topik kita, atau topik yang lain. Silahkan kalau ada yang mau bertanya ke Abi, saya buka kesempatan. Yang pertama ini, yang kedua, yang ketiga di belakang. Kita tiga dulu ya. Boleh silahkan yang di depan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nana dan juga Abi Kurey Syihab. Abi, saya ingin bertanya mengenai harta yang tadi Abi sampaikan. Jadi, saya sering bercerita dengan orang tua saya sendiri, bahwa memang sebetulnya kalau kita berbicara tentang harta itu, banyak sekali matematika dan juga hal-hal yang tidak bisa dipecahkan secara logika. Salah satunya yaitu mungkin ketika keluarga saya dan orang tua saya itu selalu bercerita. Ketika mereka ingin menabung, contohnya menabung dari sebelum saya masuk kuliah, misalkan lima tahun sebelum masuk kuliah, mereka ini ingin menabung, karena untuk persiapan kuliah saya, tapi ternyata di jalan itu ada saja seperti ada yang meminjam, kemudian saudara yang kekurangan, dan itu tidak bisa ditolak karena memang rasa kasihan kami. Nah, itu selalu saja terjadi ketika kami ingin berniat untuk menabung di masa depan itu. Bagaimana Abi tanggapannya? Oke, namanya siapa, Adi? Salma Mualida. Salma ya? Oke. Kita tampung dulu ya, Bi? Iya. Silahkan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi, Mbak Nana, saya izin tanya. Dengan siapa? Saya Hakim. Hakim. Iya. Bagaimana kita bisa menjadi bijaksana dalam menghadapi kehidupan ini, Abi? Mohon nasihatnya. Makasih. Ada problem tertentu yang mau dibagi mungkin? Gak ada sih. Soalnya itu umum banget bagaimana menjadi bijaksana. Kalau ada angle-angle bijaksana dalam apa nih misalnya? Dalam karir, dalam percintaan, dalam apa? Dalam menghadapi harta, tahta, dan puasa. Tips-tips menjadi bijaksana gimana, Bi? Nanti kalau udah tua dengan sendirinya bijaksana sih biasanya. Gak itu aku sotoy jawabnya. Enggak, nanti dengerin Abi. Yang belakang silahkan. Agak di belakang. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi dan Mbak Nana. Saya Rangga. Saya mau nanya, Bagaimana pandangan Abi dan Mbak Nana, Abi terutama ya, melihat fenomena flexing akhir-akhir ini nih, yang sekarang marak di masyarakat gitu ya. Terus, bagaimana cara kita agar kita tidak terjebak oleh pamer harta. Karena terkadang kita sebagai manusia, itu kan lupa ya. Kita punya handphone dikit, baru niatnya sih pengen biasa aja. Tapi orang merasa itu, wah flexing, pamer, kayak gitu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga atau Rangga tadi? Rangga. Rangga ya? Cinta mana? Ketebak banget ya gue, maaf ya. Terima kasih. Lawas banget referensinya. Abi, mungkin Rangga dulu dijawab. Soal bagaimana, sekarang kan lagi fenomena pamer, pamer harta. Tapi memang pada dasarnya manusia itu suka pamer sih ya. Dan bukan cuma pamer harta loh. Ada yang pamer keluarga, pamer kuasa, pamer kecerdasan. Aku sempat bilang, kalau yang gak sadar kadang pamer kebodohan gitu ya. Jadi manusia itu memang dasarnya suka pamer. Dan sekarang itu media sosial itu memungkinkan kita jadi pamer segala hal. Gimana caranya bi menjaga supaya gak pamer itu? Ya, saya kira benar. Agama juga tidak melarang Anda untuk memamerkan anugerah Tuhan kepada Anda. Itu. Anugerah Tuhan kepada Anda. Sehingga kalau ada Anda pamerkan, jangan lupa Tuhan. Jangan angkuh. Seorang sahabat Nabi pernah bertanya, berkata pada Nabi, Wahai Nabi, saya dianugerahi Tuhan kegagahan. Saya ingin memakai pakaian yang indah. Saya ingin memakai alas kaki yang indah. Apakah itu keangkuhan? Nabi berjawab, keangkuhan itu mengingkari hak orang lain. Mengingkari hak orang lain. Keangkuhan itu melecehkan orang lain. Tetapi Tuhan itu indah menyenangi keindahan. jadi kita wajar. Wajar kita menampakkan itu tapi jangan lupa bahwa ini anugerah Tuhan. Bersyukurlah bahwa Anda bisa pakai pakaian yang bagus. Tapi jangan lecehkan orang. Disitu bedanya antara orang yang sombong dan orang yang percaya diri. Percaya diri. Kalau tidak pakai pakaian yang indah boleh jadi kita tidak percaya diri ya. Tetapi orang sombong itu menganggap yang lain rendah. Orang yang percaya diri mengakui kedudukan yang lain walaupun dia percaya diri bahwa saya bisa melakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi silahkan boleh. Tapi sekarang jadinya kayak begini kalau mau pamer terus ditambahin Masya Allah Tabarakallah tas saya harganya 500 juta. kebanyakan sering kan gitu ya. Jadi sekarang supaya kesannya apa namanya bersyukur pada anugerah Allah setiap pamernya selalu pakai kata-kata itu Masya Allah Tabarakallah tas saya harga 500 juta. Dijawab begini karena Masya Allah Tabarakallah inna mal amalu bin niyah setiap ucapan pekerjaan itu sesuai niat Anda. Tuhan tahu niat Anda. Jadi dikasih kata-kata dikasih ucapan-ucapan tasbih pun kalau niatnya memang pamer. iya jelas tidak manusia itu ditentukan oleh hatinya hati yang menentukan dua pekerjaan yang satu pekerjaan yang sama yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda walau dengan alat yang sama bisa berbeda penilaian Tuhan terhadap mereka. terhadap mereka. Tidak jadi niat. Sekali lagi jangan angkuh kita pamer Tuhan senang kok melihat kita gagah. Tuhan kan gagah. Gagah dong. Nabi juga gagah. Ada ada ungkapan dari seorang sahabat Nabi saya tidak pernah melihat seorang yang rambutnya terurai panjang ke belakang memakai baju merah lebih indah dari Nabi salallahu alaihi wasallahu alaihi wasallam. Indah sekali. Indah. Jadi Tuhan indah mencintai keindahan. Dia berbicara tentang keindahan langit dan bumi. Indahnya kata Tuhan itu petani membawa kerbaunya di sore hari kembali ke kandang. Indah sekali pemandangan itu. Wadih di Quran ada tuh keindahan itu. Itu oke. Jadi tergantung niatnya dan jangan angkuh. Jangan angkuh. Jangan angkuh. Dan sewajarnya. Oke. Abiku tadi Salma tanya ingin bisa menabung tapi kerap kali tidak bisa menabung karena selalu ada kebutuhan lain yang hadir. Apakah Itulah gunanya menabung. Tapi gak bisa nabung. Artinya artinya kan sisa dari apa yang Anda selencanakan untuk menabung itu keluar untuk keperluan. Ya toh. Jadi itu gak apa-apa tidak menabung tapi bisa tertanggulangi dari hasil usaha Anda yang berlebih. Ini tadi konteksnya misalnya membantu saudara atau kemudian hal-hal yang membantu orang lain begitu ya Salma ya. Jadi seringkali akhirnya tabungan yang untuk masa depan untuk bayar kuliah itu tidak bisa terpenuhi karena menabung tidak menabung tidak wajib. Ya kan? Yang wajib itu memenuhi kewajiban Anda. Kalau Anda suami kewajiban Anda memberi belanja untuk keluarga Anda. Ya kan begitu? Kalau Anda istri tidak wajib memberikan untuk suami. Tetapi sebagai istri ada kewajiban moral untuk saling bantu-membantu. tidak perlu nabung. Jadi nabung itu tujuannya supaya kalau ada emergency ada. Kita tidak sibuk. Tapi ada orang yang tidak bukan ada orang yang tidak bisa nabung saja. Ada orang yang tidak cukup penghasilannya untuk kebutuhannya sehari-hari. Ada enggak? Itu ada. Fakir miskin itu begitu. Jadi tidak wajib nabung. Tapi kalau ada kelebihan jangan foya-foya. Nabung. Oke. Tadi Angga tanya eh sorry Hakim tanya bagaimana bisa bijaksana dari mana kita dapat kebijaksanaan dalam hidup? Hikmah kebijaksanaan itu ada dua macam. Ada anugerah Tuhan. Tuhan yang menganugerahi. Kalau kita baca Al-Quran itu Nabi Nabi Yahya dianugerahi hikmah waktu dia masih kecil. Kenapa dianugerahi hikmah oleh Tuhan? Ada dua swabnya. Yang pertama dia sering berdialog dengan Tuhan. Kalau Anda membaca kitab suci Al-Quran Tuhan berbicara dengan Anda. Anda membaca kitab suci orang Kristen baca kitab suci kitab suci itu firman Tuhan. Jadi seakan-akan Tuhan berbicara dengan Anda. Kalau Anda berdoa Anda berdialog dengan Tuhan. Yahya itu melaksanakan itu. Yang kedua kata Al-Quran berbakti kepada orang tua Anda dapat hikmah. Itu dari Tuhan. Sedangkan hikmah yang kedua melalui pergaulan. Bergaul dengan orang-orang bijah dapat hikmah. bahkan kalau dalam agama Islam Anda boleh bahkan ambillah hikmah dari wadah apa saja. Kalau ada hikmah diucapkan oleh orang gila boleh diambil tidak? Boleh. Orang gila boleh jadi mengeluarkan kata-kata hikmah ambil. Jadi caranya memperoleh itu tadi hubungan baik dengan Tuhan Anda diilhami. Itu di dalam Al-Quran itu Luqman Al-Hakim Luqman itu yang kedua karena berdialog dengan Tuhan dan berbakti kepada orang tua Anda dapat hikmah. Itu yang kita temukan di dalam Al-Quran. Namanya Hakim lagi pas. Luqman Al-Hakim. Harus jadi Hakim. Insya Allah. Masih ada waktu saya akan buka sesi berikutnya yang di depan kemudian yang perempuan di paling belakang satu. Satu lagi satu lagi mana ya aku agak di tengah ya boleh deh yang di tengah itu tiga. Ya silahkan silahkan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ijin Mbak Nana Ijin Pak Kureh Sihab Perkenalkan nama saya Kureh Sihab Ini temunya Nana ingat gak Nana waktu itu cerita ketemu orang lagi lari terus minta foto sama Nana terus bilang nama saya Kureh Sihab terus Nana gak percaya Nana bilang lihat katanya bener binamai Kureh Sihab ini saya ingin bertanya terkait dengan harta itu sendiri bagaimana cara kita membedakan apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan karena seringkali kita berupaya menjadikan keinginan itu sebagai kebutuhan kita terima kasih eh kamu foto sama Abi deh dua Kureh boleh ya sini sini kamu foto sama Abi cepetan cepetan aku fotoin beneran binamai Kureh Sihab Nana udah cek katapnya kamu duduk sini aku fotoin nanti aku kirimin jadi pertanyaannya nanti dijawab oleh Kureh Sihab ya nanti aku fotoin lucu banget cute banget Kureh Sihab kamu gak mau gandeng Abi peluk Abi satu dua tiga oke siap beneran kamu anak makasar juga kan anak makasar jadi dikasih kayaknya ayahnya dulu kenal sama Abi atau nge-fan sama Abi jadi bukan cuma Kureh Kureh Sihab oke aku sampai lupa yang lain dulu ya tadi mana yang perempuan yang paling belakang oke silakan yang paling belakang jadi tadi pertanyaannya Kureh Aku jadi enak manggilnya Quraish Kamu dipanggilnya apa kalau di itu? Pais Oh gak ada yang berani manggil Quraish juga ya Pais dipanggilnya Silahkan adek yang di belakang Selamat sore Mbak Nana Abis Perkenakan nama saya Lia Saya ingin bertanya tadi tentang soal Harta Abis saya mau tanya Karena saya sudah bersuami Apa boleh Kalau misalnya Seorang istri itu mengatur keuangan Untuk mereka mengasih ke orang tuanya Tapi dengan Karena kita ada keperluan yang mendesak Jadi saya cuma bisa kasih sekian Tidak bisa ngasih yang lebih Terima kasih Tapi suami tahu kalau kamu ngasih ke orang tua? Tahu Oke Aku cuma perlu mengklarifikasi itu aja Yang berikutnya tadi aku nunjuk siapa ya? Di belakang Di belakang ya? Oh iya silahkan Mbak Nana Koleh Sihab Perkenakan nama saya Charlie Saya mau tanya nih Untuk Tadi harta Saya juga tertarik juga ya Bagaimana Dengan harta yang kita dapatkan itu Mungkin Tadinya mungkin kita Dipikir kita ini Dapatkan harta itu dengan cara yang mungkin tidak halal Tapi kita sumbangkan untuk infak sodako Itu bagaimana pendapat Terima kasih Oke Aku sudah bisa jawab Kalau gak ngomong dosa atau tidak Berikan orang tua atau apapun Apakah harus selalu izin Itu aja sih Maka berdosa Terima kasih Terima kasih Tidak Nafsu itu keinginan Nafsu itu Tidak pernah puas Itu nafsu Nafsu itu Tidak berhenti Meronta Sebelum diberikan Apa yang dia inginkan Nafsu itu Tidak menerima Ganti dari keinginannya Itu nafsu Jadi Ini tentu masing-masing orang beda-beda Kalau saya misalnya sekarang Saya butuh tongkat Anda tidak butuh Saya kesulitan Kalau tidak pakai tongkat Ada orang Butuh makan Ada orang tidak butuh makan Ada orang Butuh motor Saya Tidak butuh motor Karena saya tidak bisa bawa motor Saya butuh sopir Karena saya sudah tidak bisa nyetir Itu kebutuhan Menyulitkan saya Kalau tidak ada Tapi kalau keinginan Wah saya ingin punya helikopter Enaknya Tidak macet di jalan Itu keinginan Pandai-pandailah Mengatur Jadi itu bedanya Kebutuhan dan keinginan Tadi dari Lia Mengatur uang Untuk diberi ke orang tua Itu sesuatu yang Itu bagaimana Bagus Ini saya mau Bapak-bapak Jangan kaget Saya mau Memberi Penjelasan Pada ibu-ibu Lelaki mempunyai hak Dari hasil usahanya Dan perempuan pun Mempunyai hak Dari hasil usahanya Lelaki berkewajiban Untuk Mencukupi Kebutuhan hidup Anak Dan istrinya Perempuan Tidak ada Kewajibannya Untuk itu Perempuan Bebas Mengeluarkan Uangnya Tanpa izin Suami Itu dari segi hukum Ya itu dari segi hukum Mantap katanya Mantap Cocok Dia punya hak Itu kita bicara Dari segi hukum Jadi Tidak perlu Minta izin Dari suami Kalau dari segi hukum ya Saya punya hak kok Perempuan Boleh mencuri Uang suaminya Coba kita rekam dulu Kita rekam Sudah direkam Beneran Oke Kalau Suaminya Mampu Sedangkan Dia tidak Memberikan Belanja Yang cukup Dan wajar Untuk keluarganya Itu Ketentuan Nah Sekarang Tetapi Nah kita sekarang Ini Kehidupan rumah tangga Itu Adalah Kehidupan bersama Ya kan Kalau mau sukses Perkawinan Hidup bersamalah Hidup bersama Hidup itu Ditandai oleh Tiga hal Gerak Rasa Dan tahu Hidup bersama Harus tahu Beritahu Suami Suami Saya ada uang Saya mau kasih ibu Suami tidak berhak Tapi beritahu dia Suami Punya uang Mau bahagia hidup Beritahu Berapa Gaji anda Bahagia itu Saya punya teman Bankir Terkenal Hebat Allah Erham Dia bilang Saya punya hasil Saya beri semua istri saya Wah Hebat bapak Dia bilang Iya Itu perempuan Kalau kita kasih uang Dia akan belanjakan Habiskan Karena dia merasa Setiap habis Dia bisa minta Tapi dia bilang Kalau saya kasih dia Dia anggap uangnya Dia akan hemat Hemat Dia bilang Saya kasih Semuanya Itu hidup bersama Jadi Kalau mau kasih ibu Beritahu Suami Saya mau kasih ibu Boleh Tanpa dia ketahui Boleh Tapi kehidupan Tidak bahagia Harus Oke Abiku Kalau memperoleh harta Lewat jalan tidak halal Tapi kemudian Disedekahkan Diinfakkan Dizakatkan Itu gimana hukumnya Tuhan baik Tidak menerima Kecuali yang baik Itu Jangan Itu Harta haram Itu Sudah seperti Sesuatu yang tidak bisa dibersihkan Tidak bisa dibersihkan Jadi Tidak Tidak Tuhan tidak terima Ada orang Korupsi terus Mau tobat Pergi haji Wah Capek-capek Tobatnya berhenti korupsi ya Bukan tobat pergi haji Oh nanat nasuka tuh Tuhan baik Dan tidak menerima Kecuali yang baik Kecuali yang baik Buat jadi caption bagus Karena itu Jangan batalkan Sedekah Anda Dengan Ucapan-ucapan yang buruk Dulu saya kasih Kamu sudah Sudah dua kali Itu ucapan buruk Sedikit Tetapi dengan Tulus dan kata-kata baik Itu jauh Lebih bermanfaat Daripada banyak Tapi disusul Dengan kalimat-kalimat Yang tidak baik Sudah harus tutup Sudah harus tutup Abi mau kasih Sudah Kurash saja yang Mau kasih closing statement Oke Abi mungkin ini aja sih Apa ya Harus ada penutupnya Kalau di mata Najwa Ada catatan Najwa kan Jadi siap-siap Ada kasih penutup apa Gitu dikit Hikmah Saya kira begini Kita sudah akhir Kita sudah dua per tiga Boleh dikata Berlalu Saya ada Ungkapan Alangkah cepatnya Seminggu Dibanding dengan Sebulan Sebulan Dibanding dengan Setahun Setahun Dibanding dengan Sewindu Sewindu Dibanding dengan Usia Anda Saya sudah Delapan puluh tahun Saya hitung-hitung Kalau saya Renung-renung Saya bisa Singkatkan itu Dalam Satu dua jam Hidup saya Abi banyak Abi banyak banget Hikmah hidupnya Nggak mungkin Satu dua jam Artinya Itu yang Sudah banyak Yang saya lupa Ya kan Yang Banyak aja Sudah banyak Yang dia lupa Waktu dia kecil Ini waktu Berlalu Jadi Saya kira Mari kita Manfaatkan Waktu kita Kita isi Waktu kita Dengan sebaik-baiknya Dengan belajar Dengan membantu Orang Dengan berbuat baik Dan lain-lain Sebagainya Saya kira Supaya Ramadhan Kita Bermakna Insyaallah Mudah-mudahan Bertambah Bermakna Terima kasih Abiku Terima kasih Teman-teman Sudah hadir Terima kasih Sudah menyimak Insyaallah Ketemu lagi Di lain waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax